apa sih dampak positif bagi hidup kamu ya sampai dengan dengan hobi kamu yang makeup ini sekarang mungkin bisa jadi profesi tapi ada lain nggak dampak positif dengan aku suka makeup gitu ya dan skincare-an Alhamdulillah kayaknya muka aku makin membaik gitu ya kayak pertama karena skincare-an gitu dulu aku juga itu beruntusan banget jerawatan banget nih Alhamdulillah aja udah membaik gitu kayak menurut aku itu salah satu hasil dari kayak aku suka memilih makeup yang tepat mengaplikasikan dengan tepat gitu karena banyak orang yang juga makeup tuh eh istilahnya belum terlalu paham jadi dia nggak asal-asalan nah malah sehabis makeup tuh dia malah jerawatan gitu kan jadi menurut aku eh hasilnya jadi nggak baik gitu kan padahal kalau kita aplikasiinnya baik dan benar itu akan membuatkan hasil yang sangat ini nantinya gitu terus kayak dampak positifnya apa ya aku lebih dipercaya gitu karena sekarang ini akan juga lumayan growing ya gitu mungkin dulu enggak tapi sekarang Alhamdulillah lumayan growing jadi semuanya kayak keluarga temen tuh pada mempercayakannya sama aku itu menurut aku kalau misalnya mereka engagement birthday party atau mempercayakan itu sama aku tuh menurut aku kayak wah itu golaku banget maksudnya aku bersyukur banget sih atas itu menurut aku itu aku bisa membawakan dampak positif dan kalau misalnya aku makeupin orang itu kan karya seni juga ya makeup itu sebenarnya karya seni jadi apa yang kita hasilin kita berkarya terus apalagi kalau orang suka wah itu udah berarti banget deh kayak misalnya orang seneng sama makeup aku itu aku seneng banget membuat aku semakin semangat untuk terus maju dan untuk belajar terus oke berarti buat kamu jadi seseorang yang lebih bertumbuh juga dengan mencintai makeup ini ya Rami? betul betul banget selamat menikmati selamat menikmati